Kita akan bergabung dengan rekan Belinda Firda saat ini memantau di TPS yang nanti akan digunakan oleh Cagup Kofifah Indar Parawansa untuk menggunakan hak pilihnya. Belinda bagaimana persiapan di sana? Apakah sudah ada jadwal? Kapan nanti Cagup Kofifah akan mencoblos di TPS di sana? Selamat pagi Iqbal dan Pemirsa. Kondisi saat ini di TPS 19 ini masih cukup sepi. Namun kalau ditanya bagaimana persiapan, kita bisa lihat Iqbal di belakang saya. Nah, itu adalah rumah atau kediaman dari Kofifah Indar Parawansa. Sehingga kalau bisa saya gambarkan ini jaraknya tidak jauh dari TPS yang nantinya akan digunakan oleh Kofifah dalam menggunakan hak pilihnya. Jarak dari rumah ke TPS ini berkisar 50 meter saja. Jadi tidak jauh, nanti Kofifah rencananya akan berjalan kaki menuju ke TPS 19. Tepatnya berada di SDN Margorejo 6, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonosolo. Saya akan mengajak Iqbal dan juga Pemirsa melihat bagaimana kesiapan yang ada di dalam TPS 19 yang nantinya akan digunakan oleh Kofifah Indar Parawansa dalam menggunakan hak suaranya. Bisa saya gambarkan, ini nanti adalah pintu masuk yang akan digunakan oleh Kofifah. Dan memang di sini kesiapannya sudah 100 persen, tadi pagi sempat diguyur hujan cukup deras di Surabaya. Sehingga memang masih ada beberapa meja yang harus diamankan terlebih dahulu agar tidak basah. Namun memang di sini ada petugas KPPS, TPS yang berjaga selama 24 jam. Dan inilah nanti area yang akan digunakan, ada ruang tunggu, kemudian meja KPPS sudah siap. Dan juga di sini tersedia ada 4 bilik suara, karena di TPS 19 sendiri nantinya akan ada 551 daftar pemilih tetap yang akan menggunakan hak suaranya, Iqbal dan juga Pemirsa. Ini artinya nanti Kofifah akan menggunakan hak suaranya di sini bersama 550 pemilih lainnya. Dan sebelum nanti Kofifah akan menuju ke TPS, akan ada beberapa agenda yang dilakukan. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Karena memang kita mengingat bahwa Kofifah ini adalah petahana dan sebelumnya sudah menjabat. Nanti agendanya sekitar pukul 6 hingga 6.30 waktu Indonesia Barat, setengah jam lagi. Ini Kofifah akan terlebih dahulu berziarah ke makam suaminya, indar parawansa yang tidak jauh dari kediaman. Jaraknya kurang dari 1 km, namun memang informasi yang kami dapatkan nanti akan berjalan kaki, berziarah terlebih dahulu ke makam suami. Kemudian akan dilanjutkan dengan sarapan pagi dan juga kegiatan internal sekitar pukul 7 dan jam 8.22. Rencananya Kofifah akan langsung berjalan kaki menuju ke TPS 19 dan menggunakan hak suaranya. Kita akan ikuti bersama karena kalau kita mengingat Iqbal dan juga Pemirsa, di Jawa Timur akan ada tiga calon yang akan berkontestasi hari ini. Seluruh masyarakat Jawa Timur akan menggunakan hak suaranya untuk tiga serikandi yang bertanding. Yang pertama ada pasangan Lulu dan juga Lukman, kemudian Kofifah dan juga Emil sebagai paslon nomor 2 dan juga Risma Gushan sebagai paslon nomor 3. Dimana ke-6 bakal pasangan calon maksud kami ini akan menggunakan hak suaranya di kota-kota yang berbeda. Kalau Kofifah di Surabaya, Risma juga di Surabaya, nantinya Lulu ini akan menggunakan hak suaranya di Jombang, sementara Lukman akan mencoblos di Lamongan dan juga nanti untuk Emil ada di Jombang posisinya, sementara Gushan juga sama berada di Jombang. Kita akan mengikuti bagaimana proses jalannya Pesta Demokrasi hari ini. Kita berharap seluruh masyarakat di Indonesia menggunakan hak suaranya, memilih pemimpin yang amanah sesuai dengan hati Nurani karena kita sudah mengikuti beberapa fase kemarin yang sudah kita lalui bersama, ada dua bulan kampanye. Dan kalau kita menilik sedikit Iqbal dan juga Pemirsa, kita akan mengingatkan ada tiga pasangan calon yang memiliki visi masing-masing di Jawa Timur. Saya akan mengingatkan kembali Pemirsa sebelum nanti akan menggunakan hak suaranya di mulai jam 7 ini akan dibuka, TPS-TPS di Surabaya, Indonesia. Paslon yang nomor 1, Lulu dan juga Lukmanin memiliki visi Jawa Timur sejahtera, berdaya saing, inklusif, berwawasan lingkungan dan pendunia. Kemudian paslon nomor 2 memiliki visi bersama Jawa Timur, maju yang adil, makmur, unggul dan berkelanjutan, menuju Indonesia 4, Mas 2045 sementara untuk pasangan Risma memiliki visi Jawa Timur resik demi tercapainya masyarakat adil, makmur, berkepribadian dan juga berkeadaban. Kita mengikuti bagaimana jalannya Pesta Demokrasi hari ini. Sementara demikian kembali ke studio, Iqbal. Belinda, terima kasih melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!